Hai gue baru aja buka ini Molinex 12-in-1 multi-cooker dan gua mau nunjukin kita tuh dapet apa aja sih dari 12-in-1 multi-cooker ini yang pertama ini adalah steam basket ya yang bisa lo lihat kan steam basket jadi kalau misalnya lo mau ngukus apa gitu bisa taruh di sini gitu misalnya sambil masak nasi mengukus sayuran juga bisa taruh di sini kan ya terusnya lo dapet untuk mengukur si air untuk berat atau beras kalau kalau kita mau masak nasi terus ini dapet ini juga sendok nasi ya cintang nasi terus dapet juga sendok buat sayur atau sup lah gitu jadi karena dia bentuk kecekung begini ya cembung apa sih namanya jadi enggak tumpah terus lu dapet pastinya dapet sih eh ininya ya tempatnya untuk masak nasi apa namanya tuh ceramic apa gitu loh terus ini gue balikin lagi deh so ini terus ini katanya sih 12-in-1 ya gue baru mau coba sih gitu loh makanya gue pengen nge-review dulu sekarang karena gue baru unboxing gitu ya terus ini jadi disini ditulis terus katanya bisa masak nasi bisa masak risotto bisa manasin lagi bisa bikin baby food kayak bubur gitu kali ya terus bisa juga misalnya mau stewing beef gitu ya bisa juga untuk bikin sup juga untuk yogurt untuk baking untuk goreng juga mungkin goreng yang minyaknya enggak terlalu banyak kali aku juga enggak tahu kalau sih itu masih gua lihat lagi nanti instruksi instruksinya untuk tetap hangat gitu ya makanannya bisa taruh disini supaya hangat terus terus ya ini juga kita juga bisa delay start ya jadi kayak misalnya kita mau masak nasi gitu tapi misalnya dua jam lagi gitu jadi kita bisa setting di screen ini ya gue mesti belajar juga terus ini juga adjustable timer jadi misalnya kita mau manasin cuman 10 menit ini kita bisa adjust timenya tapi gue mesti belajar juga yang pasti itu terus kalian pasti dapat ini kalau misalnya beli Molinex ini ya dapet international garansinya kalau disini ya terus ini kalian juga dapat apa ini oh ini deskripsinya aja sih dapet apa-apanya aja bagian-bagiannya seperti yang lo lihat ya dapet si yang tadi gua sebutin gitu ya tapi ini gua nggak sebutin sampai saringan-saringan segala macemnya sih karena buat gua nggak penting juga oh iya ini kalian juga dapet kabel ini nyala pastinya dan ini bisa dicopot jadi kalau misalnya mau dibawa gitu transportasi agak lebih mudah ya jadi kabelnya nggak perlu nempel disitu terus ini juga ada apa namanya fungsi-fungsinya ya kalau misalnya mau bikin risoto atau memanasin atau mau bikin baby food atau mau bikin stew atau mau bikin sama teman bikin sup atau steam atau yogurt atau apalagi lah gitu ya ada juga beberapa ininya tuh yang dikasih tahu kalau mau bikin yogurt itu susunya harus susu apa jadi kayak penjelasan aja sih sebenarnya kayak gitu ini bukan bahasa Inggris ya pokoknya ini istilahnya buku fungsinya lah ya gitu terus ini dapet juga safety instruction jadi untuk itu arahan keselamatan kan ini bahasa Malaysia ya bukan bahasa Indonesia tapi hampir mirip-mirip dengan bahasa kita jadi dia ada berbagai macam bahasa seperti yang lo lihat di sini ya mungkin untuk kita lebih ngerti untuk bahasa Malaysia lah ya karena kan mirip dengan bahasa Indonesia ini seperti itu cara penggunaan cara bagaimana mau koneksi in ke ke si strumnya gitu atau kecolokan gitu istilahnya kita bilang ya ini sama dapat ini sebagian resep juga ya resep apa-apa aja yang bisa kita masak menggunakan si multi 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 next ini 12-in-one multi cooker jadi ini ada bahasa Perancis bahasa Inggris bahasa Belanda bahasa Spain bahasa Portugis sama bahasa Italia terus ini aku mesti cari yang bahasa Inggris ini dia langsung dapet jadi emm ini gue juga enggak ngerti banget sih ya tapi di sini ada beberapa resep-resep yang kita bisa buat dengan si muli next 12-in-one multi cooker ini jadi contoh-contohnya lah ya gitu loh ada beberapa mereka kasih gitu kalau misalnya kita bingung karena kan kalau ras cooker zaman dulu kan resuka kita itu bukan cuman buat bisa masak nasi dan steam doang ya nggak bisa buat segala-galanya tuh ada macam-macam kan ya in supi sup fried potatoes terusnya saute vegetables scallop potatoes home style apalah-apalah ini seperti yang bisa kalian lihat ya ada beberapa ya cara bikin resoto juga ada terusnya untuk stew meat juga terus tuh oatmeal chicken cep apa nih cakok pilih nggak tahu gue terus b chicken ragu ragu-ragu terus ada demi pos juga cara bikin tuh sebagai demi pos tua jadi bisa lebih banyak-banyak ini ya penggunaannya ya lumayan lah tuh dan ini juga sebentar ini sekarang bahasa Belanda sorry ini ada juga nih ada table apa namanya table untuk temperatur modenya dan juga berapa lama cak masaknya seperti yang kalian lihat ya ada ya kalau ini default ini maksudnya kalau misalnya kita mau ngikutin yang ada di sistem mereka ya inilah menit-menitnya semua untuk manasin berapa untuk baby food berapa dan seterusnya terus kalau misalnya ini apa durasinya ya waktu durasinya kita bisa bikin sendiri ini cara memasaknya itu kita bisa setting sendirilah gitu terusnya ini stepnya gua nggak tahu set apa aku masih belajar temperaturnya ini seperti yang melihat ya ada 100 derajat celsius ada yang se-42 derajat celsius 135-160 tergantung ya terus ya ini semua ya iyalah pasti di close itunya tutupannya masih dibuka kan nggak mungkin terus Oh kalau tapi kalau untuk yang digoreng itu bisa dibuka juga ya gitu kayak gitu sih sebenarnya yang pengen gue kasih tahu informasi tentang si mule next ini gua rasa mungkin Indonesia juga ada kali ya karena ini dari Teval kita kan juga ada merek Teval tuh di gambarnya pun juga kelihatan kan nanti Oh gua akan coba juga pada saat gua mau masak nasi atau apapun apa gua akan bikin juga nanti cara-caranya ya buat belajar juga ya gua harus baca dulu yang pasti terutama ini pun juga bisa dilepas bisa dibersihin kalau misalnya sepatnya untuk uap ya penjatuhnya untuk uap bisa dibersihin jadi tiap-tiap harus dibersihin juga ya kalau setelah pemakalan tuh kelima liter loh nasinya say kalau lu masak-masak atau apapun itu ya bisa sampai kapasitasnya itu lima liter lumayan banyak juga ya karena ras kekerku yang lama itu cuman sampai tiga liter kalau nggak salah gitu dan ini harganya 66 euro 45 sen kalau nggak salah gitu lumayan lah ya coba dong kalau misalnya kalian tahu gitu ya di Indonesia harganya sekitaran berapa sih kalau yang kayak begini maksudnya bagus juga gitu ya tentu Indonesia kem jangan lupa untuk tulis dikomen ya jadi biar gua tahu harganya berapa di Indonesia karena disini itu ya itu seperti bulan dari 66 euro 45 sen eh ya sekitar segini lah harganya kalau dirubahin ya jadi jangan lupa untuk tulis dikomen bahwa kalian lihat harganya berapa sih di Indonesia simulinex 12-in-1 multi-cooper ini aku pengen tahu aja sih penasaran penasaran gitu harganya apa beda jauh lupa juga seperti tempat orang-orang itu sampai meetup Tyrus nya seperti tempat 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 baik